selamat menikmati 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 dari ayat selamat menikmati di ayat dalam ayat ini adalah melakukan yang turun yang membuat jamia yang dimaksud kemudian selamat menikmati diulang diulang sampai diulang menunjukkan pengulangan yang kedua yang kedua seperti itu kemudian disebutkan disebutkan selamat menikmati yang kedua 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 apabila ini ini seandainya jika jika nanti datang kepada kalian petunjuk datang kepada kalian petunjuk apa yang dimaksud dengan petunjuk apa yang dimaksud dengan petunjuk ini yang dimaksud dengan petunjuk disini adalah Al-Quran kemudian kemudian Rasul maka adanya Al-Quran adanya Rasul itu adalah petunjuk yang Allah siapkan jadi disini jelas bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Nabi Adam beserta anak cucu keturun Nabi Adam disertai dengan petunjuk kenapa disertai dengan petunjuk supaya hidupnya tidak lagi tergelincir oleh rayuan iblis makanya cerita Nabi Adam dalam ini hakikatnya gaib sulit untuk dijangkau oleh akal cuman hal yang gaib ini pasti kebenarannya sebab diinformasikan oleh Allah cerita Nabi Adam di surga digelincirkan oleh iblis itu diceritakan nah Allah turunkan ke dunia disertai petunjuk supaya apa supaya manusia tidak digelincirkan lagi oleh iblis karena sudah ada pengalaman nah makanya harusnya ikuti petunjuk itu apa yang dimaksud dengan petunjuk Quran dan Rasul maka Rasul itu memberikan panduan beserta wahyu yang dibawah dari Allah memberikan panduan arah kisi-kisi supaya manusia dalam hidup dunia itu tidak lagi digelincirkan oleh iblis oleh satan nah itu wajib ikuti dan disini disini dalam kalimat Fa'imah Ya Tiyanakumini Tuda apabila datang kepada kalian dariku untuk petunjuk petunjuk ini digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diungkapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan petakuda bentuknya kalau dalam ilmu na'bu ini bentuknya ma'rifat ma'rifat atau indefinitif kalimat kalimat makiroh kalimat makiroh indefinitif gitu makiroh makiroh itu menunjukkan kalimat itu umum makanya dari dari redaksi ini dari kata-kata Fa'imah Ya Tiyanakumini dan petunjuk itu petunjuk yang diturunkan oleh Allah ke Nabi Adam dan keturunannya itu berlaku umum jadi bukan hanya bersifat khusus untuk umatnya Nabi Muhammad tapi petunjuk Al-Quran dan Rasul dan Rasul itu berlaku untuk anak keturunan Nabi Adam jadi yang merasa keturunan Nabi Adam maka dia tertikat dengan Al-Quran dan tertikat dengan Rasul yang diturunkan oleh Allah si makanya kemudian ada juga ulama Tafsir yang mengatakan yang dimaksud dengan petunjuk ini adalah syariat syariat Islam maka dan ayat ini pun kita bisa tahu bahwa syariat Islam itu berlaku umum berlaku umum bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad tapi berlaku untuk seluruh manusia karena hudang ini diperuntukkan untuk anak keturunan Nabi Adam begitu Allah Allah kemudian Fa'imma Ya Tiyanakum Minni Buddha dari kalimat ini ada ulama Tafsir yang mengatakan bahwa redaksi ini masih memberikan kesan bahwa Allah itu Allah itu masih memberikan memberikan apa ya dalam redaksi ini terlihat ada sisa-sisa keguran gitu ada sisa-sisa keguran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam jadi seolah-olah kalimat ini masih menegur menyesakan keguran kepada Nabi Adam karena kan Nabi Adam itu sebelumnya sudah diberikan ketunjuk jangan mendekati pohon kuli tiba-tiba dirayu oleh iblis eh tergoda nah karena Nabi Adam sudah tergoda Allah itu ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia ke bumi nanti nanti kalau datang lagi petunjuk dariku gitu jadi jangan sampai kamu itu melanggarlah jangan sampai kamu itu tergoda lagi oleh bujuk rakyu iblis bujuk rakyat setan seolah-olah ini memberikan peringatan keras lagi sama persis misalkan ketika ketika atasan menyuruh bawahan bawahan itu ternyata dia melakukan pelanggaran tidak taat terhadap atasan kemudian ketika nyuruh yang kedua hei kalau kamu saya suruh melakukan sesuatu tolong jangan ulangi kesalahan yang kedua ya seolah-olah seperti itu jadi dalam redaksi ini ada kesan peguran itu masih disematkan supaya jangan sampai terulang sebagaimana sebagaimana terlalaikannya pada kesempatan yang pertama kemudian dengan redaksi ayat ini juga Pak Imayat Kyanakumini Buddha ada juga ulama yang mengatakan bahwa ayat ini memberikan kesan juga bahwa ketika anak keturunan Nabi Adam itu ke dunia Allah itu sudah mengikat sudah mengikat sudah mengikat Nabi Adam dan anak keturunan yaitu dengan pesunjuk yakni sudah diikat dengan Al-Quran dan sudah diikat dengan Rasul sehingga Allah itu meminta supaya ketika sudah ada di dunia anak keturunan Nabi Adam mesti terikat oleh kitab yakni Al-Quran juga mesti terikat oleh Rasul jangan bebas gitu ayat ini menunjukkan juga keterikatan kita kepada kitab dan kepada Rasul pendekata anak cucu Nabi Adam itu terikat oleh syaringat syaringat paman tabiak hudaya dilanjutkan dalam ayat berikutnya paman tabiak hudaya barang siapa ini menggunakan isim mausul ini menunjukkan siapa saja siapa saja yang mengikuti petunjukmu apa yang dimaksud mengikuti petunjuk beriman kepada Allah dan melakukan ketaatan beriman kepada Allah beriman kepada Rasul beriman kepada kitab Al-Quran dan melakukan amal ketaatan apa yang dimaksud dengan amal ketaatan melakukan amal sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya makanya itu disebut sebagai orang yang beriman siapa yang mengikuti petunjuk disebut sebagai orang beriman kalau mengingkari petunjuk nanti dijelaskan di ayat 39 disebutnya kafir kalau tidak mengikuti petunjuk nah bagi orang yang beriman bagi orang yang mengikuti petunjuk dengan melakukan ketaatan konsekuensinya rewardnya falakhaupun alaihim falakhaupun alaihim dia tidak akan ditimpa rasa takut khauf itu kalimah khauf ada perbedaan antara kalimah khauf dengan kalimah khosya sama-sama diterjemahkan dalam bahasa kita tahu kalau khauf khauf itu takut untuk sesuatu hal yang sangat kita khawatirkan itu kalimat khauf kalau kita takut objek yang ditakuti itu menyebabkan emang kita ingin menjauhi itu kata khauf jadi kita itu gak mau dekat gak mau apa yang ditakuti itu menimpa kita misalkan takut dengan ular inginnya kita menjauhi ular itu takut kita celaka maka kita lebih cenderung ingin menghindari kecelakaan itu khauf kata yang digunakan beda dengan khosya khosya juga sama takut cuman kalau khosya itu rasa takut tapi yang yang berkonsekuensi pada kita ingin dekat dengan yang ditakuti itu gitu nah itu kalimah yang digunakan khosya khosya itu takut yang menyebabkan rasa takut itu mendorong kita untuk mendekati objek yang ditakuti malah takut khosya itu takut yang kita menimbulkan pengagungan kepada yang kita takuti makanya di dalam Al-Quran itu inna maya khasya Allah menribadi ulama sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama nah Allah yang ditakuti oleh para ulama takutnya terhadap Allah itu menyebabkan ulama itu ingin dekat dengan Allah dan khosya yang digunakan itu takut yang akhirnya mendorong supaya orang itu mengagungkan yang ditakuti makanya khosya itu rasa takut yang menyebabkan kita ingin dekat dan kita ingin mengagungkan objek yang ditakuti nah dalam kalimat ini Allah menggunakan kata-kata ala khawfun alaihi konsekuensi dari orang yang beriman itu tidak akan ditimbulkan takut sesuatu hal yang menyebabkan kita itu ngeri dan tidak mau dekat dengan apa yang ditakuti nah apa yang ditakuti dalam ayat ini menurut para ulama tafsir kalimat khawf ini konteksnya konteksnya berlaku untuk sesuatu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang makanya walau khawfun itu tidak akan ditimbulkan takut apa yang ditakuti nanti sesuatu hal yang akan didapatkan yang akan terjadi di hari kiamat kelak apa itu agam neraka maka orang yang mengikuti petunjuk nanti kelak di masa yang akan datang yakni di akhirat itu tidak akan ditimbulkan ketakutan karena dia di masa yang akan datang di hari kiamat dibebaskan dari api neraka nah api neraka itu merupakan hal yang sangat ditakuti oleh manusia manusia siapapun tidak mau dekat dengan neraka jangankan masuk dekatnya saja gak mau kalimatnya saja sudah menakutkan maka orang yang mengikuti petunjuk itu itu tidak akan ditipat takut nanti ketika di masa yang akan datang yakni di akhirat kenapa karena orang yang mengikuti petunjuk itu sudah dikabarkan bahwa tempat kembalinya adalah surga dan dia akan dijauhkan dari neraka itu reward bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah kemudian berikutnya walau dan yang mengikuti petunjuk itu mereka juga tidak akan ditimpah dengan rasa sedih hazam atau huzan itu konteksnya untuk sesuatu hal yang sudah terjadi kalau konteksnya untuk sesuatu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang kalau hazam sedih gitu sedih khawatir itu konteksnya untuk sesuatu hal yang sudah terjadi makanya para ulama mengatakan bahwa walauh bahwa orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu tidak akan merasa sedih maksudnya adalah dia tidak akan merasa sedih adanya sesuatu hal di dunia yang belum dia dapatkan jadi kalau di dunia dia belum mendapatkan sesuatu ketika dia wafat dia tidak merasa sedih gitu kenapa tidak akan merasa sedih belum mendapatkan sesuatu di dunia karena apa yang akan ia dapatkan di akhirat itu jauh lebih besar daripada apa yang dia tinggalkan di dunia begitu jadi kalau orang itu punya iman mendapatkan itu di petunjuk Allah dan Rasulnya kalaupun di dunia dia tidak mendapatkan sesuatu kalau lah di dunia dia tidak mendapatkan pangkap dia tidak mendapatkan harta hidup sederhana ketika datang ke akhirat selama dia masih beriman dia tidak sedih meninggalkan dunia kenapa? karena surga yang dijanjikan untuk dia jauh lebih baik jauh lebih utama dibandingkan dengan dunia yang akan dia tinggalkan itu periwet bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu gambaran ringkas dari ayat yang ke-38 kemudian ayat yang ke-39 kebalikannya kalau ayat 38 menginformasikan siapa yang mengikuti petunjuk Allah ayat yang ke-39 wal ladhi nakafat ada wawu disitu wawu atab wal ladhi nakafat dan orang-orang kafir orang-orang kafir itu disemakan untuk orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah tidak mengikuti Al-Quran tidak mengikuti rasul disebut dengan orang-orang kafir wal wakal dhabu di ayatina dan mendespakan ayat-ayat kami nah kalimat wakal dhabu di ayatina wakal dhabu dan mereka mendespakan ayat-ayat kami kata Allah melupakan petunjuk-petunjuk kami kalimat wakal dhabu itu merupakan kata kerja mutati kata kerja yang membutuhkan objek penggunaan kata-kata wakal dhabu itu memberikan makna bahwa mereka yang membesarkan itu pada hakikatnya dia tahu dia hakikatnya tahu dengan petunjuk hakikatnya dia tahu Al-Quran hakikatnya dia tahu kebenaran rasul tahu dia cuma wakal dhabu dia besarkan dia pura-pura bebo nah bagi orang yang seperti itu kata-kata bagi orang yang hatir yang mendesakkan yang pura-pura gak tahu sotoy gak peduli mereka ashabun mereka adalah penghuni neraka kalimat ashab atau kalimat suhbah itu menunjukkan kesertaan yang menempel suhbah jadi orang-orang hatir itu dengan neraka dia nempel nyaris dia tidak akan dilepaskan dari neraka kalimat suhbah ibarat kalau kita bikin adonan antara tepung dengan terigu dengan gula dengan susu diaduk maka itu sudah suhbah sudah sulit lagi dipisahkan kalau kita sudah campurkan gula dengan air itu sudah suhbah sudah menyatu sulit lagi untuk dipisahkan maka orang-orang kapit orang-orang yang mendesakkan ayat-ayat Allah itu suhbahnya neraka jadi antara dirinya dengan neraka itu sudah bercampur kumpiha khalidun ini ditegaskan suhbah dia suhbahnya dengan neraka itu ditegaskan disini kumpiha khalidun dan mereka akan kekal di dalam neraka itu apa yang ada maksud dengan kekal? maki suna abadhan dia akan tetap tinggal di neraka itu selama-lamanya layak nuna wa layak setuju layak nuna dia tidak akan mati lagi di neraka wa layak setuju dan tidak akan keluar lagi dari neraka itu bagi orang-orang yang takdir ya ini orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah petunjuk rasul tidak mengikuti lagi petunjuk syariat islam dia akan tetap di neraka tidak akan ditimpa lagi kematian dan dia tidak akan bisa keluar dari neraka itu penegasan penegasan dari kalimat ashabunna itu udah nempel dengan neraka itu jadi neraka itu sudah menjadi tempatnya yang pas buat orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala itu tafsiran ringkas ayat yang ke-38 dan ke-39 terima kasih atas perhatiannya yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang keliru karena keawaman al-fakir mudah-mudahan Allah mengempuni itu saja kan yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini Wallahu'l muwafiq wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Masya Allah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua bagaimana Allah sudah mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran bagaimana tadi katakan sebagai riwet ya buah dari mentaati petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala ini dilanjutkan kisah ataupun tafsir kemarin terkait dengan bagaimana ataupun kisah Nabi Adam ya kemarin baik sahabat ngopi maghrib yang dirahmati Allah pada sahabat ngopi maghrib yang mana pun anda berada saya ingatkan kembali mungkin bagi sahabat ngopi maghrib yang belum like, share, komen silahkan ya untuk like, komen dan share acara ataupun setiap acara dari ngopi maghrib ini itu bagaimana sehingga dakwah ini semakin luas jangkauannya dan menambah mungkin pundi-pundi amal kebaikan bagi kita semua baik sahabat ngopi maghrib yang dirahmati Allah eh apa namanya eh kemarin ke Ustadz mungkin Ustadz sedikit mungkin sebagai apa namanya sebagai kesimpulan ataupun closing lah untuk pertemuan kita di sore hari ini mungkin sebagai kesimpulan memang enggak baik sebagai kalimat iftitam ayat yang ke-30 ayat yang ke-39 ini menjadi menjadi penutup kisah Nabi Adam di Surah Al-Baqarah ini menjadi penutup gitu ya sehingga perlu di garis bawahi juga dari kisah Nabi Adam dan Al-Baqarah itu banyak hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dikisahkan oleh Allah eh bagaimana iblis itu bisa menggoda Nabi Adam yang posisinya sedang di surga bagaimana iblis bisa bisa masuk ke surga bukankah surga ada penjaganya kan gitu ya kemudian bagaimana proses iblis menggelincirkan Nabi Adam bagaimana Adam mendekati pohon 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 itu kemudian bagaimana pohon itu gitu kan nah hakikatnya itu tidak bisa dijangkau oleh akal sesuatu hal yang gua iblis jadi dalam kisah yang diceritakan ini banyak hal-hal yang gua iblis di luar jangkauan akal nah hal-hal yang di luar jangkauan akal ini itu tidak bisa dipaksa-paksakan ingin ditundukan berdasarkan akal manusia gitu ya karena ada sesuatu hal yang gua iblis itu ingin menunjukkan bahwa apa yang diceritakan oleh Allah ini ingin kembali menguatkan kalau Allah itu maha kuasa maha segala galaknya sehingga tidak penting untuk mengetahui hakikat-hakikat gaib yang diceritakan dalam hayat ini yang terpenting bagi kita adalah bagaimana pelajaran yang Allah ingin berikan oleh kisah Nabi Adam ini kepada kita kisah Nabi Adam di surga dulu yang hakikatnya tidak bisa kita jangan tahu tapi bagaimana orang nasi kita dalam hidup di dunia ini bagaimana kita tidak lagi terbelincir oleh iblis bagaimana kita mengikuti petunjuk yang petunjuk ini menjadi jaminan supaya iblis kalaham untuk menggoda kita nah itu dari ayat ini kita fokus mengambil pelajaran untuk kita implementasikan dalam hidupan saat ini Wallahu akhlam itu saja kan yang bisa disampaikan Syukur Ya Alhamdulillah Jagallah dan kasih kepada Ustaz yang sudah apa namanya berbagi ilmunya di kesempatan sore hari ini baik Alhamdulillah mungkin apa namanya mungkin waktu juga yang membatasi perjumpaan kita di sore hari ini semoga apa yang apa namanya kita dapat hari ini menjadikan sebagai tambahan ilmu dan pemahaman bagi kita semua dan merupakan bagian dari berubah kebaikan untuk kita semua baik sahabat yang rahmat Allah untuk itu kita tutup perjumpaan kita di sore hari ini dengan baca Alhamdulillah Rabi Alamin dan doa terima kasih mohon maaf bila mana ada segala kehilapan bila hitri kohidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih